Bang mau bertanya, bagaimana cara afirmasi yang bisa menarik segala kebaikan dalam hidup untuk masa depan kita bang? Ada rasa khawatir gagal? Karena saat ini penghasilan saya menurun dan proyek yang harusnya gol, tiba-tiba ada kendala atau masalah dan tidak jelas. Dampaknya saya tidak mendapatkan hak upah yang seharusnya saya dapatkan. Saya mencoba afirmasi, berpikir positif, pertujuan untuk mendatangkan solusi, tapi malah pikiran saya kemana-mana bang, pesimis dan lain-lain. Bagaimana solusinya bang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bang harus langsung strike. Strike itu menuju kepada pusatnya. Afirmasi jika menggunakan akal pikiran jelas fatal, salah. Karena nanti akal pikiran itu akan mencoba mendefinisikan bagaimana caranya. Sementara afirmasi tidak perlu cara. Afirmasi itu lebih kepada perasaannya yang kita kelola. Kita menarik dengan perasaan apa yang kita inginkan. Bahkan tidak diinginkan lagi. Kenapa? Karena kita sudah merasa memiliki. Afirmasi yang gul itu begitu. Dia tidak lagi merasa ingin. Kenapa? Karena sudah punya. Perasanya sudah punya. Jadi afirmasi sering gagal ketika perasaannya ingin memiliki otak menerjemahkan. Nanti caranya bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Itu tidak bisa. Nah, banyak di antara kawan-kawan abang juga. Sahabat-sahabat abang yang datang kepada abang. Bahkan sebagian dari para pengusaha juga sering terjebak di dalam cara. Dia katakan bang, saya usahanya lagi begini, saya ingin maju. Caranya begini, caranya begitu. Semuanya. Saya katakan Anda sibuk dalam memperbaiki cara. Padahal jalannya belum Anda pilih. Tapi Anda sibuk dengan cara-caranya. Jadi istilahnya gini, Anda belum siapkan konsep hajatannya mau apa, tapi Anda sudah pesan-pesan. Korganya yang gimana? Kau sidahnya kayak apa? Nanti rebanannya yang seperti apa? Anda bingung di situ. Konsep acaranya Anda belum jelas. Jadi, afirmasi itu yang paling penting adalah mengelola perasaannya. Zonnya. Prasangkanya itu yang harus dikuatkan. Makanya Allah mengatakan, Ana inda zonni abdibih. Ana inda zonni abdibih itu maknanya bahwa Allah bergantung kepada bagaimana zon kita, prasangka kita. Maka perasaan kita yang kita kelola. Jangan naik kepada logika. Sehingga tadi dia mencoba untuk berbagai macam cara. Tapi kok akhirnya begini, akhirnya begitu bang. Itu jadi makin stres. Semakin menunjukkan kepada perasaannya, Ah ini gak bener nih, ah ini kok jadi begini. Makin kacau perasaannya. Buang dulu, buang dulu pikirannya. Buang dulu ya Rab. Bukan ini aku kehendaki ya Rab. Damaikan hatiku ya Rab. Wahai jiwaku damailah engkau. Bisa jadi masalahnya bertumpuk, tapi ada yang mampu menyelesaikan masalah ini. Bahkan masalah yang besar. Allahku maha besar. Itunya yang ditanamkan. Jadi kalau sesuatu yang datang kepadaku bertubi-tubi, rahmat Allah jauh lebih besar. Jadi ditenangkan, didamaikan. Tentang bagaimana caranya. Ya Rab, otakku sangat kecil. Kepandaianku terbatas. Ilmuku sedikit. Untuk menjawab sebuah persoalan gak mungkin. Maka bimbing aku ya Rab. Temukan aku dengan orang-orang baik. Lapang lagi dadanya. Itu saja sebetulnya. Jadi perasaannya nih kelola. Jangan lari kepada logika. Apalagi pikiran. Udah salah jalan itu. Jadi perbaiki prasangkanya. Perbaiki zonnya. Rasakan rasa syukur tiap hari. Ya Allah terima kasih hari ini. Baik sekali. Semoga hari ini mendapatkan keberkan yang begitu banyak. Alhamdulillah ya Allah. Pagi-pagi bangun. Belum sholat subuh itu yang dilakukan. Ketika dia sholat sunnah dua rokaat sebelum subuh. Lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Berarti ya Rab hari ini aku mendapatkan lebih baik. Itu ditanamkan. Islam mengajarkan itu. Dua rokaat sholat sunnah sebelum subuh. Nilainya lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Berarti hari ini apapun hasil pekerjaan kita. Apapun hasil dagangan kita. Tidak lebih baik dengan sholat sunnah sebelum subuh. Hanya dua rokaat. Kali itu ditanamkan, diajarkan kepada perasaan kita. Insya Allah begitu pada sholat subuh, pagi menjelang. Semuanya dilakukan aktivitasnya. Kebaikannya semakin datang kepada kita banyak sekali. Insya Allah. Baik bang. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita. Yang sudah bertanya via WhatsApp. Mungkin saya sedikit menambahkan bang Prihal. Bagaimana kita harus berpersangka baik. Meyakini bahwa apapun yang terjadi nanti pasti adalah kebaikan. Saya pernah mendengar ada seseorang yang merasa salah satu penyebab dia menyesal karena saat ini masih hidup susah. Dan itu akibat dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Dia merasa bahwa dulu dia terlalu meyakini bahwa semuanya juga akan baik-baik saja. Akhirnya karena perasaan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Justru mendorong dia untuk menunda-nunda tindakan bang. Nanti juga baik-baik saja. Jadi mungkin istilahnya apa ya kalau kata anak muda sekarang terlalu santuy. Nah itu seperti itu bagaimana bang? Jadi begini. Ketika pada akhirnya baik-baik saja itu tidak baik. Karena dia meniadakan upaya gitu. Upayanya tetap harus maksimal gitu. Jadi jangan kita menganggap bahwa kebaikan itu hanya dalam nuansa angan-angan. Kebaikan itu dalam nuansa amal masalahnya gitu. Karena keberhasilan bukan di alam rencana. Kebaikan berada di alam tindakan gitu. Maka tindakannya harus baik-baik saja gitu. Selama dia tidak bertindak yang baik-baik saja. Ya tidak akan menjadi kebaikan. Tetapi kalau zonnya baik. Prasangkanya baik. Maka meskipun ada sesuatu yang buruk. Ini ada kebaikan di dalamnya apa ya. Nah yang disebut baik-baik saja itu begitu. Jadi jangan kebetulan. Ah nanti juga baik. Ah nanti juga baik. Lalu mengabaikan tindakan. Bukan demikian. Betul sekali. Jangan sampai kita salah memahami. Bahwa zon itu dianggapnya. Ah nanti juga baik. Bukan begitu. Kalau ah nanti juga baik. Dia meninggalkan atau meniadakan upaya saat ini. Itu yang tidak boleh. Upayanya harus. Baik. Gitu insya Allah. Baik teman-teman terima kasih. Sangat jelas. Semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk semuanya ya.